Sub indo by broth3rmax Bapak Ibu, ilmu dalam filsafat ilmu itu sumbernya dua, yang pertama adalah sumbernya Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah, teks dalam bahasa lainnya, ini akan kalau dikaji dibahas menghasilkan namanya ilmu agama, Ulumuddin, menghasilkan ilmu tafsir, ulumul hadis, ilmu pikil supiki, menghasilkan ilmu akidah, menghasilkan ilmu tasawuf harikat, jadi nanti Quran sunnah itu sumber ilmu, dibahas ayat tentang akidah, lahir ilmu akidah, maka memahami ayat tentang akidah harus pakai ilmu akidah, Tidak boleh tekstual, harus pakai ilmu namanya, dibahas tentang akidah hukum, hadis hukum dikumpul, lahir hukum Islam, namanya pikil supiki, maka kalau mau berhukum harus menghasilkan ilmu pikil supiki, Dibahas tentang kebatinan Islam, lahir ilmu tasawuf, harikat, maka kalau membahas tentang huruf alam batin, yang tidak terlihat harus mengerti tasawuf dan ilmu tasawuf dengan baik, Kalau tidak tahu, tidak bisa, nah begitulah nanti, ini namanya ayat kauliyah, kauliyah itu firman Tuhan, dibahas dalam Quran, al-Quran itu ayat kauliyah, alam semesta ini, ayat kauliyah ini ada menyinggung, ayat kauniyah, kauniyah ini kaun, kauniyah itu benda, alam semesta, bukan ayat kunung kaun, yang ada ini, alam semesta ini namanya ayat kauniyah, Dalam persahabat Islam, ayat kauniyah ini, ini akan menghasilkan namanya ilmu umum, paham ya? Dibahas, 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 lahirlah kedokteran Islam, bahas-bahas, lahirlah matematika, lahirlah astronomik, Maka kemajuan umat Islam, itu apabila mampu mengintegrasikan, memadukan antara ilmu agama dan umum dari, Karena ini ilmu Tuhan ini, ayat kauliyah dengan kauniyah, itulah sebabnya uwin menjadi uwin, dulu namanya kan iya iya, hanya membahas ayat kauliyah, benar? Sekarang sudah ada kedokterannya, ada saintifiknya, sainteknya, ada parmasinya, karena sesungguhnya ilmu itu satu dari Allah Karena kemajuan umat Islam dulu, di masa Cordoba, Cordoba itu di abad 10, dalam Encyclopedia Americana disebut, Di abad 10 umat Islam itu, Cordoba itu, the most populous city in the world, itu ibu kota yang paling terkenal di dunia, sekarang itu setara dengan New York Setiap tahun orang di situ, masuk ke pustaka itu mencapai ratusan ribu orang, 300 ribu masa itu di abad 10 Sementara Universitas Perancis yang paling terkenal di waktu itu, itu hanya seribu orang setahun yang dikunjungi Bapak ibu bisa bayangkan, antara seribu banding 300 ribu Itu majunya peradaban Islam dulu Nah setelah Islam melemah, dihantam abad dan dihancurkan apa semua, maka Islam mundur Mundur Makanya, ketika mengkaji seperti ini, dia rubah Tidak bisa kita menjadi IAIN lagi Harus menjadi UW, Universitas Mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum Kenapa begitu? Tidak ada sekularisme dari Islam Tuki hancur karena sekular kan kamal takut, dia pisah agama dengan ilmu umum Akhirnya dia abroh Nah sekarang baru memulai lagi Nah begitulah Ya jadi, memang kita Kalau kita pahami Bapak ibu Dalam Quran misalnya Siapa yang disebut dengan ulama? Ternyata kalau kita lihat Al-Quran ini Ya Coba perhatikan Al-Quran ini Inna ma yaqshallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah Di antara hambanya adalah para ulama Siapa yang dimaksud dengan ulama? Ternyata ulama itu bukan hanya ahli ilmu agama Orang-orang yang ahli ilmu alam Ilmu alam ini sampai membuat dia merasakan kenyataan kebesaran Allah Punya rasa takut Itu juga ulama Maka masa dahulu Ibu Nusina Di samping dia paham ilmu alam Kedokteran Dia paham agama Jadi masa dahulu itu begitu Ilmu agama itu Pak Masa kemajuan Islam Ayat Al-Quran ini Ternyata setelah diteliti juga Sebelum Allah mengatakan Inna ma yaqshallahu min ibadihil ulama Ini cerita alam Alhamdulillah Apakah kamu tidak memperhatikan Allah menurunkan air dari langit Kemudian bumi Keluar Pakuraja bihi samara Keluar Keluar dari bumi Itu tanaman-tanaman Muhtalipan alwanuhu Wa minal jibal Kemudian bunuh-bunuh kami ciptakan Gunung-gunung itu Ada yang putih Ada yang merah Berwarna-warna Kalau di Cina itu ada warna-warna Gunungnya kan Muhtalipun alwanuhu Kemudian Itu kan ayat Al-Surah Patir Ayat 27 Ayat 28 nya Wa minan nasi minan dawa Dan di antara manusia Binatang-binatang Karena berbeda-beda Ada binatang ini Binatang ini Malaysia pun Beda-beda Beda-beda Ada orang Eropa Begini orang Palestina Begini orang Indonesia Kecil-kecil Begini Asia Muhtalipan Semuanya beda-beda Muhtalipun alwanuhu Beda-beda Lisan-nya Warna kulitnya Ada putih Ada hitam Baru Allah katakan Dari cerita Setelah Allah cerita alam Yang takut kepada Allah Hanya para ulama Jadi sebelum Allah Mengampil Membicarakan Mengatakan yang takut Kepada Allah ulama Allah cerita alam Setelah Artinya apa Ulama itu Tidak hanya Orang yang Paham ilmu Mauliyah Tapi ulama itu Juga orang Paham ilmu alam Kalau dalam ilmu Munasabah Quran Ini ayat Yang ini Itu ada hubungannya Dengan sebelumnya Jadi kesalahan kita Kita dibentuk sekuler Makan dulu Ibnu Sina Al-Khawarijmi Al-Khawarijmi Itu ahli matematika Tapi dia mengerti agama Ibnu Sina Kan ahli kedokteran Apesina Oh begitu dulu Iya Saya kira itu saja